Hai karena saya hari ini agak capek anak-anak yang akan opening ya guys oke nyalakan lonceng krimnya Halo guys kembali lagi di channel hegez kembali lagi di channel ibu yunarti ini kali ini ulutnya menggantikan hahaha gue nggak mau guys kembali lagi di channel ibu yuni kali ini saya menggantikan ibu yuni karena ini sedang capek kali ini kita pelajaran semibudaya yang membuat kerajinan jangan lupa tonton sampai habis tekan subscribe dan like 1 2 3 1 lagi ganti kaya 1 2 yuk dari tadi gitu aja loh kayaknya kayaknya lio oke 1 2 oke tegang guys belum yuk ya usah terlalu tegang yuk ya Hai prosesnya namanya sopong nenek-nenek tinggal diikat deh udah ikat-ikat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok satu membuat kerajinan tangan yaitu layang-layang perkenalkan nama saya Ayub Maulana sebelah saya ada Excel evaproditus sebelahnya ada Bimas Bang Jisoo banyaknya ada Adit dan ada abdul khairi abdul khairi abdul khairi abdul khairi siapa nama kamu oke ulangi dari sini ayo Hai teman-teman nama saya ayo maulana terus saya dan selesai evaproditus dan sebelahnya ada Dimat undisulnya ada Adit dan ada abdul khairi iya oke bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan layangan ini adalah terdiri dari bambu tali rapia plastik dan korek obat nyamuk proses penyatuannya proses penyatuannya adalah dengan banyak mojibong ini guys dibuangnya cunjuk-cunjuk guys ini guys secara perlahan seperti mesin jahit ini ini perlapisannya dengan diubet-ubet lapisannya biar nempel kalau ditambal sampai let menu guys dan ini tidak bisa terbang nanti penerbangannya di episode satunya lagi guys part 2 part 2 kamu jelaskan juga penerbangannya udah nanti penerbangannya untuk melengketkan plastik ini kalau nggak bisa mabur berarti tak cancel nilainnya yuk la la isomai pur saman bayar piro bu nilai lah gaji sejuta bau jalur nanti terus apalagi bu terima kasih itu nah sekian terima kasih penerbangannya di episode selanjutnya eh tepuk tangan untuk ngomongin ditambang disincah ngomongin ibu 232 lain 123 oke kita siap ya Assalamualaikum warahmatullahi saya dari kotak dari kelas 10 tp1 pelajaran seni budaya kami dari kelompok membuat rumah-rumahan saya dan rumah rumah-rumahan ini berbahan dari stick es krim lem tembak gunting dan pisau kami membuat bersama-bersama pengelolaannya yaitu yang digunakan adalah gunting pengelolaan menggunakan lem tembak mengelolaan nyebuk terinfirasi dari rumah kutuk yang ada di ladang dan setiap sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelas 10 tp1 akan mempresentasikan sebuah kerajinan dari bahan bekas yaitu adalah bubuk matiwa dan perkenalkan nama saya Muhammad Riko saya Zahri Leka Putra Purniawan saya Febri Nur Salim bubuk alat yang digunakan membuat rajinan ini adalah stick es krim gunting pisau dan penggaris dan juga leng tembak prosesnya kami membagi tugas prosesnya stick tersebut dipotong-potong menjadi dua dan ditempelkan dan dilengketkan dengan lem tembak untuk membuat rumah tersebut kan dua kali proses awal pembuatan rumah tersebut yaitu mengukur mengukur bagian yang ingin dibuat sekian terima kasih dari kelompok kami aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelas 10 tp1 pelajaran SBK akan memperjelaskan tentang cara pembuatan rumah kayu dari bahan yaitu adalah stick es krim dan perkenalkan nama saya adalah Muhammad Rejir Diatama saya Muhammad Riko saya Andi Karyanto saya Zahri Leka Putra Purniawan saya Febrino Salim alat-alat yang digunakan yaitu stick, lem tembak, gunting, dan penggaris cara membuatnya sediakan stick es krim kemudian potong sesuai keinginan kita disini membuat dari kunju lapis stick es krim yang disusun kemudian dilem dan dibetuk sesuai keinginan mau rumahnya tingkat bisa kalau kita disini membuat rumah tingkat satu aja sekian dari kelompok kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelas 10 TP1 akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan rumah-rumahan dari stick es krim dan perkenalkan nama saya Muhammad Rejair Diatama nama saya Muhammad Riko saya Febrino Salim nama saya Johri Leka Putra Kurniawan nama saya Andika Rianto alat-alat yang kita gunakan yaitu gunting, lem tembak gunting, lem tembak, dan stick pertama-tama kita potong sesuai keinginan sesuai keinginan dan kita berkonsep rumah panggung proses pembuatannya disini kita menggunakan dindingnya 7 stick es krim dan atapnya itu 10 stick es krim dan dibagi 2 cara membuatnya adalah sediakan stick es krim potong selesai keinginan kemudian sediakan lem yang telah dipanaskan atau dilelekan susun sejajar dan kemudian lem pada bagian-bagian yang indi lem sekian dari presentasi teman-teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya satu tepat tangan tiga satu lagi satu dua tiga perkenalkan kami dari kelompok satu dari kelas tp1 mau mempresentasikan kerajinan tangan dari pelajaran di budaya perkenalkan nama saya Maulana Gita Armandani dan disamping saya ada Dio Jonathan Sinaga dan sampingnya lagi ada Iqbal Purniawan siapa nama kamu Raditya terus Rahman Bungana terus Bungamad Iqbal Purniawi terus Maulana Gita Oke silahkan soalnya yang ini dari Gabus Bundamo Seng dan Lester sudah 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 cara membuatnya cara membuatnya cara membuatnya adalah potong gabus membentuk sebuah perahu terus rangkai kabel rangkai kabel pada dinamo dan juga baterai rekatkan dinamo rekatkan dinamo ke kapal dengan menggunakan plaster sambungkan kabel yang terdapat pada dinamo dan baterai maka dinamo akan berputar sekian penampilan kami dari kelompok 1 saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan tepuk tangan tepuk tangan terima